Halo selamat sore, ini saya mau menunjukkan laptop, eh laptop, kipas angin merek Basius ya jadi kipas angin ini dipromosikan, dia itu bisa menyimpan tenaga, jadi ada baterainya warna biru ini dan saat ini sedang saya bongkar karena dia itu nyala, mati lagi intinya tidak bisa digunakan lah seperti yang diharapkan nah ini saya bongkar, jadi terlihat ya, jadi tombol powernya disini pakai mini USB terus ada dua lampu, yang warna biru ini artinya kipasnya berputar, seperti saat ini berputar kalau yang warna merah artinya dia ngecas ke baterai yang warna biru ini nah problemnya, ini tidak stabil kipasnya, sekarang lagi berputar kenceng kan nah ini tadi kalau kesengol sedikit ya, ini lampu kedip-kedipnya bakal hilang dan matilah kipas ini, gitu kalau kita cabut ini, yang ke arah baterai, tidak bisa dia langsung ngalir ke kipas dan nyala jadi, ah ini lihat nih, ini yang merah ini kedip-kedip tidak stabil nih coba ya, coba ya saya cabut ya, nah ini jadi ini ngecas harusnya kesini ini kan, saya cabut coba ya, hati kan, yang masih warna biru ya, langsung mati ke sengol sekali dikit, mati terus kalau kita tekan lagi, oh, tidak mau nyala ini tombol powernya yang ini ya, jadi ini stop kontak untuk menyalakan ya tidak mau jadi PCB-nya seperti ini, jadi saya jujur kecewa, nah ini kalau merah kan baterai nyalanya ya kita tekan nah, ya kan, lagi kenceng kenceng sekali nah ini dia akan kenceng nah ini kalau saya cabut, dia pasti mati lagi ya kecepatannya langsung berubah hmmm, gitu lagi ya mati jadi ini seperti normalnya seperti ini harusnya ini agak normal ya nah, saya ngol sedikit listriknya nggak ngalir lagi ke baterai harus kita cari benar, ini udah benar kan nah oke nyala jadi ini masalahnya di kabel USB-nya ini loh kecew sekali dia coloan ini nih, saya ceng lagi kesini ya, mati mati kipasanginnya kan mati kan ini kebalik-baliknya nggak gerak gerakin kesini, gerak kesini harus didorong sedikit nyala kan baru berfungsi jadi ini problem saya menggunakan kipasangin ini kalau kalau kita pasang ke tempatnya yang benar kan harus kita geser, kegeser sedikit mati gitu loh jadi problemnya ini loh menu USB-nya ini loh tidak bagus loh, ini kan kita cabut lagi kan mati kan ini masih bisa putar nih tidak nyimpan sekali, ini baterainya jelek menu USB-nya murahan kesengol dikit mati kesengol dikit mati gitu loh tidak nyimpan sama sekali ini baterainya jelek sekali baterainya marah birun juga jadi masalahnya satu menu USB ini ya, kualitasnya murahan jadi kalau kita nyolok itu harus saya colok lagi ya sebentar ya nah, ini kan nyala nih ya kisar sedikit mati nyala mati ini pakai powerbank nih kalau pakai listrik biasa saya enggak berani nih karya nanti saya coba nyala dulu nyala kan ini baru bisa dipakai nih nah masa saya menggunakan kipas harus seperti ini harus saya telanjangi kesel sekali saya dengan merek ini meskipun produknya bagus ini kayaknya sedapat yang cacat gitu ya jadi untuk beli kipas ini kayaknya yang ada baterainya yang ada MLML daya itu tidak worth it sekali ya mending kalau mau nyari kipas yang model emergency begini yang langsung coloknya yang biasa gitu biar sih kabelnya langsung kesini ini kayaknya bisa saya modip nih kabel power 2 ini langsung hadirkan ke daya seperti yang bisa nah ini mati lagi nih ke sengol kan nah ini coba ya bisa oh enggak kita buat dia merah dulu jadi jelas ini PCB nya gak ada yang rusak gak ada apa oke bisa jadi sebenarnya kalau dari generator dari suara ini bagus kipas saya akui itu positifnya tapi dari ketahanan barang kayak pemilihan baterai yang buruk dan USB yang buruk saya akui ini alatnya jelek jadi tidak berfungsi apakah saya akan membeli yang seperti ini lagi tidak setidakkan nyari lagi yang seperti ini ya lebih mending langsung yang model kipas biasa yang tinggal colok aja ke listrik jadi ada daya ada gitu kalaupun model baterai ini baterai nya sedih ganti ini kan nyala nih nah ini bisa nih sampai malam pun bisa hidup nih sebatas powerbank oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati